Sedara sebuah toko elektronik di Jalan Raya, Salangan Dipok, Jawa Barat di Satroni, kawanan perampok. Sebanyak enam orang yang merupakan pegawai dan juga pemilik toko diskap di dalam toko. Korban menyebut pelaku yang berjumlah tiga orang itu masuk dengan cara menjebol gentek ruko. Kawanan perampok ini kemudian mengikat dan juga menyumpah mulut para korban lalu menyekap mereka di lantai dua ruko. Selain menguras sejumlah barang berharga milik korban, pelaku juga menguras uang tunai yang ada di dalam toko. Kerugian korban diperkirakan mencapai 390 juta rupiah. Korban telah melaporkan peristiwa tersebut ke Mapol Resedepok dan para pelaku sudah ditangkap polisi. Logisnya dia jam tiga pagi waktu itu hujan. Dia masuk dari ruko sebelah lantai dua. Terus dia loncat ke lantai empat. Lantai empat baru masuk ke saya dari genteng. Pada saat kejadian ada berapa orang di dalam sini? Yang masuk ke dalam di sini tiga orang. Kalau di sini yang disekap? Saya yang disekap, yang diikat kita ketanam. 6 orang? Ya. Yang diambil kelaku uang kontan 200 juta. Bersama jangkangan 6 juta 160 juta. Bersama handphone 6. Total kerugian? 390 juta. Total kerugiannya? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.